Sementara itu demi maksimalkan fasilitas olahraga, Poni Pusat menggandeng BUMD yang bergerak di bidang properti, Jakarta, Propertindo atau JAKPRO untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana kepentingan olahraga nasional. Saat ini JAKPRO mengelola tiga sarana olahraga yakni Jakarta Internasional, Ecosterian Park, Pulomas, Stadium Velodrome, serta lapangan GSBMW Sunter. Poni Pusat menggandeng BUMD yang bergerak di bidang properti, Jakarta, Propertindo atau JAKPRO. Kerjasama Poni dan JAKPRO ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman. Kolaborasi ini berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang dikelola oleh JAKPRO untuk kepentingan olahraga nasional. Saat ini JAKPRO setidaknya mengelola tiga sarana olahraga yakni Jakarta Internasional Ecosterian Park, Pulomas, Tadion Velodrome, serta lapangan GSBMW Sunter. Kerjasama berdurasi lima tahun ini membuat JAKPRO memberikan keleluasaan bagi Koni untuk menggunakan fasilitas yang dikelola JAKPRO untuk kepentingan olahraga nasional. Cara harapan saya kerjasama ini merupakan satu terobosan dan ini juga sebagai satu langkah untuk bagaimana implementasi sport industri itu seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Harapan juga bisa dimanfaatkan kerjasama seperti ini oleh Koni-Koni Provinsi dengan BUMD yang ada di daerah ataupun dengan perusahaan-perusahaan swasta besar yang memiliki venue olahraga di daerah. Sebagai bagian dari pengembangan industri olahraga, dalam kesempatan ini Koni juga meluncurkan produk aparel olahraga dalam negeri Patriot. Perusahaan ini terkait adaptasi kebiasaan normal baru, serta mengakomodir beberapa cabur baru yang akan dipertandingkan di Paris. Tim Liputan Sport Today